Intro Pembina Penggerak Genderus atau PPGLDI Kabupaten Rokan Hulu menghalat edukasi kemandirian bagi pra-remaja. Kemandirian tersebut salah satunya anak-anak sudah mampu melaksanakan tugas sehari-hari secara mandiri. Ketua PPG Zona Pekan Baru Barat Haji Wiknyo menjelaskan pembinaan kemandirian ini bertujuan agar mereka memiliki tiga target keberhasilan yaitu alim fakih, berakhlakul karimah, dan memiliki kemandirian. Materi yang akan dievaluasi dalam kegiatan tersebut adalah cara mencuci yang sesuai dengan kaedah agama. Mereka juga diajarkan menyetrika pakaian serta merapikan tempat tidur. PPG mengurusi generasi penerus yang intinya bagaimana menanamkan kepada generasi kita ini memiliki enam tobiah atau enam sifat karakter yang harus dimiliki sebagai warga negara dan sebagai insan agama. Di sini yang pertama, di sini adalah memiliki sifat lukun kompak kerjasama yang baik, kemudian bisa menetapi sifat jujur, amanah, dan bisa hidup sederhana. Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 90 orang generasi penerus usia pra-remaja ini juga diisi dengan pengkajian tentang hadis toharoh, yang disampaikan oleh Ustazah Yanti Nurfadila. Memahami masalah suci dan najis. Najis dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu yang pertama muhkofafah atau ringan. Najis ringan. Najis ringan ini termasuk air kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu selain asih. Kegiatan kemandirian ini sebagai salah satu komitmen LDII dalam membina generasi dan meningkatkan kualitas SDM generasi penerusnya. Jangan lupa like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khaira telah menonton.